Semua kaget, ternyata nasionalisme Elkan Bagot masih ada. Pernyataannya bikin haru seluruh rakyat Indonesia. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Semua kaget, ternyata nasionalisme Elkan Bagot masih ada. Pernyataannya bikin haru seluruh rakyat Indonesia. Siap bila Timnas Indonesia di match day terakhir lawan Filipina. Begini pengakuan jujurnya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia perlu segera menyelesaikan berbagai masalah sebelum menghadapi Filipina dalam pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung pada Selasa, 11 Juni 2024, malam WD di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia berada dalam posisi genting menjelang pertandingan tersebut. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia mengalami ketalahan 0-2 dari Irak dalam pertandingan kelima, sementara Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Saat ini, Timnas Indonesia hanya unggul 1 poin di atas Vietnam di kelas men sementara. Karena itu, Timnas Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik saat menghadapi Filipina. Tim asuhan Shintayong wajib meraih kemenangan. Namun, beberapa masalah perlu diperbaiki sebelum pertandingan melawan Filipina. 1. Kepanikan di lini pertahanan Lini pertahanan Timnas Indonesia sudah menunjukkan tanda-tanda kepanikan sejak babak pertama. Rizky Rido sering terpancing oleh pergerakan pemain depan Irak tanpa ada perlindungan yang memadai dari rekan-rekan setim. Beruntung, para pemain Irak gagal memanfaatkan celah yang ada. Namun, di babak kedua, Jordi Ahmad dan rekan-rekan semakin panik saat mencoba membangun serangan dari belakang. Beberapa kali keputusan yang salah dibuat oleh pemain Indonesia, yang akhirnya memberikan kesempatan bagi Irak untuk mencetak dua gol. Kesalahan-kesalahan ini harus segera diperbaiki oleh Shintayong sebelum menghadapi Filipina. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apa yang harus dibenahi Shintayong dan tim mas Indonesia agar bisa mengalahkan Filipina? Mengingat komposisi pemain sudah sangat mewah? Ayo teman-teman, tulis analisa kalian di kolom komentar, di sisi lain. Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjutkan perbincangan kita teman-teman. Poin yang kedua, harus konsistensi di 90 menit waktu normal. Dalam pertandingan melawan Irak, timnas Indonesia menunjukkan performa yang sangat berbeda antara babak pertama dan kedua. Pada babak pertama, timnas Indonesia tampil sangat baik, dan menciptakan banyak peluang melalui Rafael Struik dan rekan-rekan. Sayangnya, tidak ada satupun peluang yang berhasil dikonversi menjadi gol. Di babak kedua, performa timnas Indonesia menurun drastis. Para pemain mulai panik saat menguasai bola, yang akhirnya memicu dua gol kemenangan untuk Irak. Selain itu, Irak mendapatkan dua penalti dan satu kartu merah diberikan kepada pemain timnas Indonesia akibat kepanikan di babak kedua. 3. Penyelesaian Akhir Timnas Indonesia masih kurang tajam dalam memanfaatkan peluang emas, terutama di babak pertama. Keputusan yang kurang tepat seringkali diambil oleh para pemain saat berada di jantung pertahanan lawan. Banyak peluang teruang sia-sia, dan pada akhirnya timnas Indonesia harus kalah akibat kesalahan sendiri. Para pemain harus lebih matang dalam menyelesaikan peluang pada pertandingan melawan Filipina nanti. 4. Mentalitas Belum Kukuh Salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan timnas Indonesia melawan Irak adalah masalah mentalitas. Meskipun tampil baik di babak pertama, timnas Indonesia gagal menyelesaikan peluang dengan cepat. Di pertandingan berikutnya, timnas Indonesia harus menunjukkan mental baja saat menghadapi Filipina. Jika mampu unggul cepat atau mencetak dua gol lebih awal, para pemain akan lebih percaya diri dalam sisa waktu pertandingan. 5. Sukses Pangkas Jarak Dengan Timnas Indonesia Squad Vietnam berpesta dan dapat bonus ratusan juta rupiah. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Vietnam menerima bonus besar setelah berhasil mengalahkan Filipina. Pertandingan antara Vietnam dan Filipina berlangsung di Stadion Maidin, Hanoi, pada Kamis, 6 Juni 2024. Laga ini merupakan match day keempat grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-2 dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini menambah 3 poin bagi Vietnam, sehingga mereka kini mendekati timnas Indonesia di kelas men. Vietnam berada di peringkat ketiga grup F dengan 6 poin, sedangkan Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Sebagai apresiasi atas kemenangan ini, Vietnam menerima bonus sebesar 500 juta VND atau sekitar 320 juta rupiah. Menurut laman resmi VFF, bonus tersebut diberikan oleh Ketua Klub Bak Nin, Nguyen Tuan An. Pada malam 7 Juni, Nguyen Tuan An, Ketua Klub Bak Nin, memberikan hadiah sebesar 500 juta VND kepada timnas Vietnam, tulis VFF. Bonus ini diberikan untuk menyemangati dan memotivasi seluruh tim setelah kemenangan penting melawan Filipina. Selain itu, skuad Vietnam juga merayakan kemenangan ini dengan mengadakan pesta. Setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Filipina, pelatih Kim Sang Sika memutuskan untuk memberikan waktu santai bagi para pemain, tulis Soha. Timnas Vietnam mengadakan pesta untuk memperkuat semangat tim setelah seharian berlatih dan menginap di hotel. Persaingan di Klub F kini semakin ketat. Timnas Indonesia dan Vietnam harus bersaing hingga akhir untuk menentukan siapa yang berhak menemani Irak ke babak selanjutnya. Indonesia memiliki keuntungan karena hanya akan menghadapi Filipina di laga terakhir, sementara Vietnam harus melawan Irak. Timnas Indonesia perlu memenangkan pertandingan melawan Filipina untuk memastikan lolos. Sedangkan Vietnam harus mengalahkan Irak dan berharap Indonesia mengalami kekalahan agar bisa melaju keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner targetkan kemenangan saat Timnas Indonesia laponi laga penentuan lawan Filipina. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Back Timnas Indonesia, Justin Hubner, menargetkan kemenangan saat menghadapi Filipina di laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, Timnas Indonesia berada dalam posisi genting. Hal ini disebabkan oleh kekalahan 0-2 dari Irak pada laga kelima putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang berlangsung pada Kamis, 6 Juni 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di sisi lain, Vietnam berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut membuat Vietnam semakin mendekati Timnas Indonesia dengan selisih hanya satu poin. Ketalahan dari Irak sangat mengecewakan bagi Justin Hubner. Menurutnya, Timnas Indonesia seharusnya bisa unggul lebih dulu, namun justru kalah karena kesalahan sendiri. Kami seharusnya bisa mencetak dua gol di babak pertama, ucap Justin Hubner setelah pertandingan. Tetapi pada akhirnya, kami kebobolan dua gol karena kesalahan kami sendiri. Tentu saja ini tidak menyenangkan, kata pemain kelahiran Belanda tersebut. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat melawan Filipina di Laga Pamungkas. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Justin Hubner optimis Timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina. Target kita adalah menang melawan Filipina, ujar Hubner. Kami akan memenangkan pertandingan itu, lanjutnya. Hubner yakin bisa tampil lebih baik di Laga melawan Filipina. Back berusia 20 tahun tersebut tidak gentar menghadapi lawan manapun. Saya pikir kita harus bermain seperti sebelumnya, kata Hubner. Kita harus bermain seperti Indonesia, tanpa takut menghadapi siapapun. Seharusnya kita bisa memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Justin Hubner siap memberikan segalanya untuk Timnas Indonesia demi mengamankan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami siap untuk pertandingan selanjutnya, ujar Justin Hubner. Kami perlu memenangkan pertandingan itu untuk lolos ke fase berikutnya. Kami akan melakukan segala cara untuk lolos kualifikasi, tambahnya. Malaysia di Bibir Juran, tim Panggon sesumber timnya cetak 7 gol untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Malaysia menghadapi tantangan besar untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesulitan ini muncul setelah Harimau Malaya bermain imbang 1-1 melawan Kyrgyzstan pada laga grup D babak kedua, Jumat 7 Juni 2024. Hasil imbang tersebut menempatkan Malaysia di posisi ketiga kelas men dengan 7 poin, tertinggal 3 poin dari Oman yang telah lolos setelah menang 3, 0 melawan Taiwan. Kyrgyzstan berada di posisi kedua dengan 10 poin. Untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mengamankan tiket ke Piala Asia 2027, Malaysia harus menang besar pada laga terakhir melawan Taiwan dan berharap Oman mengalahkan Kyrgyzstan. Pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gon, optimistis timnya bisa lolos. Di kandang sendiri kami punya keunggulan. Tidak mudah bagi tim lain untuk menang di sini, Stadion Nasional Bukit Jalil, kata Kim Pan Gon, seperti dikutip dari laman AFC. Sampai akhir, kami akan berjuang. Itu penting, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap timnya bisa mencetak lebih dari 7 gol dan Kyrgyzstan kalah dari Oman agar Malaysia bisa lolos. Kami kuat di kandang, jadi saya pikir kami bisa mengharapkan hasil yang baik, kata Kim Pan Gon. Jika kami mencetak lebih dari 7 gol dan Kyrgyzstan kalah 2-0 dari Oman, kami yang akan melaju. Di kandang, kami memiliki keunggulan sebagai tuan rumah dan akan berjuang sampai akhir, ujarnya. Pertandingan Oman versus Kyrgyzstan dan Malaysia versus Taiwan akan digelar pada 11 Juni 2024. Jordi Ahmad buka suara usai menerima kartu merah di laga Timnas Indonesia versus Iraq. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kapten Timnas Indonesia, Jordi Ahmad, angkat bicara setelah mendapatkan kartu merah dalam pertandingan melawan Iraq. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Iraq berakhir dengan kekalahan 0-2 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Pertandingan ini menarik banyak perhatian bukan hanya karena ketalahan yang dialami skuad Garuda, tetapi juga karena kondisi lapangan SUGBK dan kesalahan-kesalahan pemain tim Nas Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kartu merah yang diterima Jordi Ahmad. Dia diganjar kartu merah pada menit ke-56 setelah melanggar Ali Jasin. Kartu merah yang diterima pemain Johor Darul Taksin ini dianggap menjadi salah satu faktor penyebab ketalahan tim merah putih. Dengan diusirnya Jordi Ahmad oleh Wasidson Evans pada babak kedua, tim Nas Indonesia mengalami kesulitan di lini belakang. Meskipun Jordi keluar lapangan setelah tim Nas Indonesia sudah tertinggal 0-1, kehilangan satu pemain di lini belakang cukup berdampak. Tim Nas Indonesia terus mendapatkan tekanan dari serangan Iraq yang bertubi-tubi. Saat serangan terus dilakukan Iraq, keeper Hernando Ari pun membuat blunder sehingga tim Nas Indonesia tertinggal 0-2. Kekalahan ini membuat banyak pencinta sepak bola tanah air kecewa. Namun, supporter tetap memberikan dukungan kepada Jordi Ahmad dan Hernando Ari. Supporter yang hadir di stadion terus memberikan semangat kepada para pemain untuk bangkit dan menjaga mental mereka karena perjuangan squad Garuda belum berakhir. Tim Nas Indonesia masih memiliki satu pertandingan lagi melawan Filipina di laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim Asuhan Shintayong ini akan menjamu Filipina di SUGBK pada Selasa, 11 Juni 2024. Namun, dalam laga ini Jordi Ahmad dipastikan tidak akan bisa bermain karena kartu merah yang diterimanya. Jordi Ahmad akhirnya angkat bicara setelah menerima kartu merah tersebut. Pemain berusia 32 tahun itu berjanji akan kembali lebih kuat ke depannya. Saya akan kembali semakin kuat, tulis Jordi Ahmad di akun Instagram pribadinya, Jumat, 7 Juni 2024, malam waktu Indonesia Barat, saya berjanji untuk itu, tambahnya. Pemain keturunan Indonesia Spanyol tersebut berjanji akan bangkit dan menjadi lebih tangguh ke depannya. Absennya Jordi Ahmad tentu saja menjadi situasi yang tidak menguntungkan bagi tim Nas Indonesia. Kehilangan Jordi bisa menjadi salah satu kekurangan bagi tim Merah Putih saat menghadapi pertandingan yang menentukan. Laga melawan Filipina bisa menjadi pertandingan genting karena skuad Garuda diwajibkan meraih kemenangan. Tim Nas Indonesia harus menang atas Filipina jika ingin lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Saat ini, tim asuhan Shintayong mengemas 7 poin sehingga mereka bisa gagal lolos keputaran ketiga jika tidak menang. Jika tidak menang, nasib tim Nas Indonesia akan bergantung pada hasil Laga Irak versus Vietnam pada hari yang sama. Laga melawan Filipina akan menjadi penentu siapa yang akan menemani Irak keputaran ketiga dengan menempati posisi runner-up di klasemen akhir grup F. Saat ini, tim Nas Indonesia hanya unggul 1 poin dari Vietnam yang menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Kapten Vietnam menyerah bersaing dengan tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Vietnam, Du Hanggung, menyatakan bahwa peluang timnya untuk melampaui tim Nas Indonesia dalam perebutan tiket keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sangat kecil. Ada beberapa alasan dibalik pesimisme Du Hanggung. Pertama, Vietnam harus mengalahkan Irak untuk lolos, yang merupakan tugas sulit. Seperti diketahui, Irak adalah tim yang kuat. Keberhasilan mereka memuncaki grup F dengan menyapu bersih lima laga dengan kemenangan adalah buktinya. Pertandingan ini juga akan digelar di kandang Irak. Semua pemain Vietnam datang ke Irak untuk bermain pertama kali setelah sekitar 20 tahun. Negara ini menata ulang sepak bola, tim Nas Vietnam akan kesulitan karena stadion akan penuh dengan penonton dan Irak juga kuat, kata Du Hanggung, dikutip dari Thetho 247. Lebih lanjut, perjuangan tim Nas Vietnam semakin sulit karena harus beradaptasi dengan cuaca. Du Hanggung berharap hal ini tidak menjadi masalah serius bagi pemain Vietnam. Cuaca di sini akan buruk karena panas dan kering. Hal yang perlu diperhatikan adalah kelembabannya rendah. Iklimnya mirip dengan saat tim Vietnam bermain di Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Saya pikir seluruh tim harus berusaha untuk beradaptasi, ucap Du Hanggung. Alasan kedua pesimisme Du Hanggung adalah karena tim Nas Indonesia hanya akan melawan Filipina. Filipina adalah tim juru kunci grup F, yang hanya mampu mengumpulkan satu poin dari lima laga yang dijalani. Vietnam dipastikan gagal lolos keputaran ketiga jika tim Nas Indonesia mengalahkan Filipina. Meski begitu, Du Hanggung berharap para pemain Vietnam dapat memberikan yang terbaik saat melawan Irak. Jika gagal lolos, Du Hanggung ingin menjadikan laga melawan Irak sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024 yang akan berlangsung pada akhir tahun ini. Perlu diingat juga bahwa Indonesia akan bermain melawan Filipina sebelum pertandingan tandang Vietnam di Stadion Irak. Para pemain harus selalu memasuki lapangan dengan semangat terbaik. Saya pikir pertandingan melawan Irak tidak hanya bermakna untuk melangkah ke depan, tetapi juga sebagai persiapan untuk masa depan. Irak adalah tim yang kuat. Melalui pertandingan ini, para pemain akan belajar lebih banyak untuk maju ke turnamen berikutnya, yaitu Piala AFF 2024, ujarnya. Penyebab pelatih tim Nas Irak Yesus Casas lebih yakin tim Nas Indonesia lolos babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Mengapa pelatih tim Nas Irak Yesus Casas lebih yakin tim Nas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Alasan pelatih tim Nas Irak, Yesus Casas, lebih yakin tim Nas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam patut disoroti. Secara diam-diam, Casas mendukung skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh bersama Singa Mesopotamia. Tim Nas Indonesia harus menelan kekalahan 0-2 dari Irak pada laga kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini menunda peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga. Selain itu, tim Nas Indonesia juga harus bergantung pada hasil match day terakhir melawan tim Nas Filipina. Pada laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni 2024, anak Asuh Shin Taeyong harus menang untuk bisa melaju ke putaran ketiga. Namun, tim Nas Vietnam dan Filipina tidak akan membuat tugas itu mudah. The Golden Stars, yang hanya terpaut satu poin dari Indonesia di posisi ketiga, bertekad mengalahkan Irak di laga terakhir demi bisa melangkah lebih jauh. Filipina, meski sudah dipastikan tidak lolos, bertekad untuk meraih kemenangan dari Indonesia demi mendapatkan setidaknya satu kemenangan. Saat ini, mereka baru mengumpulkan satu poin dari lima laga, hasil imbang melawan Indonesia di match day kedua. Melihat dua tim yang berpeluang menemani Irak keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pelatih tim Nas Irak, Yesus Casas, lebih yakin tim Nas Indonesia yang akan melaju ke putaran berikutnya. Alasannya, Zidane Iqbal dan kawan-kawan ingin menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Kami memang ingin memenangkan seluruh pertandingan tersisa. Tim Nas Indonesia adalah lawan yang harus kami menangkan. Akan tetapi, Indonesia juga tetap bisa lolos setelah mengalahkan Filipina di pertandingan selanjutnya, kata Casas setelah pertandingan melawan tim Nas Indonesia. Lebih lanjut, pria asal Spanyol itu menjelaskan bahwa komposisi pemain tim Nas Indonesia saat ini jauh lebih kuat. Dengan pemain yang ada, tentu akan lebih mudah bagi tim Merah Putih untuk meraih kemenangan dari Filipina. Mereka masih harus melawan Filipina di sini, SUGBK, tapi dengan starting sebelas yang mereka miliki sekarang, saya yakin tim Nas Indonesia akan menang melawan Filipina, tandas Casas. Itulah alasan pelatih tim Nas Irak Yesus Casas lebih yakin tim Nas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ketimbang Vietnam. Anak asuhnya akan habis-habisan saat meladani tim tamu di Basra pada 11 Juni 2024. Terima kasih telah menonton!